Sekarang saya menyelesaikan bagaimana cara mencari arah angin dan perangannya sendiri. Pertama-pertama, kita akan mencatat diri kapal, spirit kapal, serta mencatat kekuatan kesempatan angin di adem meter, serta arah angin di adem meter. Kita stokok, pilih kapal rapat sekarang. Sebelah sebaga, serta mencatat kekuatan kesempatan, serta mencatat kekuatan yang lima, serta mencatat yang angin di adem meter, berangkat-b Sangat, dan arah angin di ademota 20 kiri, menjadi minus 20. Oke setelah kita ngambil dulu data sebelumnya Heading itu 98 derajat Speed couple 9,2 knots Genometer tercatat aranya minus 20 Berarti 20 derajat kiri dari halon kita Dan speed genometer 18,2 Kita bisa mencarinya dan melihatnya Menggunakan lelah kompas Pertama kita bikin garis Kita gambar heading kapal 298 298 Berarti ada di 298 Oke Ini perlukan Heading kapal Serta Speednya 9,2 Kita ambil kenal dari Bintang ini Anggapannya satu bar ini satu knot 5,6,7,8 9,2 Oke Nah sekarang kita mencari relatif Direction wind Ini minus 20 ke kiri Berarti ini 298 Berarti relatif di wind direction kita 298 dikurang 20 Jadi 278 Jadi 278 Oke 288 Di aneometer speed angin itu 18 knot 18 knot 18 knot Kita ambil kenal dari Seperti ini Ini lima Ini sepuluh Ini sepuluh 15 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 Kepala kita Kepala kita Yang adalah Relative Wind Direction Oke setelah itu Kita hubungkan Lalu kita geser Untuk mencari Arak angin senangnya Inilah Arak angin senangnya Through Wind Direction Dapat 261 derajat Lalu kita mencari Kecepatan Angin senangnya 10 6 7 8 9 10 10 10 5 Oke Speed Angin senangnya 10 5 Nots Oke Ini through Wind Direction Ini Kesempatan Angin senangnya 10 10 5 0 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 12 12 13 15 14 14 Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di atas kapal. Terima kasih.